Perusahaan pengadilan negeri Jakarta Barat memfonis mati bos penyelundup sabu asal Hong Kong, Wong Chipping. Berunan tujuh negara tersebut mengkoordinir penyelundupan 860 kg sabu dari Malaysia ke Jakarta melalui jalur Laut Kepulauan Seribu pada awal 2015. Perusahaan pengadilan negeri Jakarta Barat hari ini menggelar sidang putusan kasus kepemilikan sabu-sabu 860 kg dengan terdakwa warga negara Hong Kong, Wong Chipping. Nah, putusannya Ketua Majelis Hakim, M. Arifin memfonis Wong Chipping dengan hukuman mati. Majelis Hakim menilai Wong Chipping bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pempakatan jahat dalam bentuk narkoba golongan satu. Majelis Hakim juga berpendapat tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman dan menolak nota pembelaan Wong Chipping. Sebelumnya, Majelis Hakim memfonis mati anak buah Chipping, Ahmad Salim, yang menjadi nakoda kapal pengakun 860 kg sabu dari Filipina ke Indonesia dan memfonis dalam 15 tahun penjaraan 3 anak buah kapal. Wong Chipping menjadi buronan tujuh negara yang mengkornir penyelundupan 860 kg sabu dari Malaysia ke Jakarta melalui jalur laut ke Pulauan Seribu pada awal 2015. Sabu kemudian dipindahkan dengan kapal kecil menuju Dadap Tangrang. Dadap sabu dibawa ke salah satu rumah di Pegadungan Kalidansi. BNN akhirnya menangkap Wong Chipping dan 8 rekannya di rumah tersebut berikut barang buhki. Tangkapan 860 kg sabu merupakan tangkapan terbesar sepanjang sejarah BNN. Sampai dengan 1114 Sintai 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 nomor 08131. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.